Bubarin aja ID-nya, ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Dan lagi yang ID itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Ini ID tidak melakukan pembinaan dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Karena jelas cuci otaknya dokter Terawan itu berguna bagi manusia, berguna masih bagi pasien. Dan semua pasien mengatakan bahwa itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, memberikan kesehatan, menambah kecerdasan. Banyak sekali yang disampaikan oleh pasien-pasien dokter Terawan terkait dengan testimoni mereka setelah dilakukan DSA. Kemudian kesehatan anggota, meningkatkan kesehatan anggota. ID nggak mesehatan anggota, orang senak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Nah kemudian saya mau sampaikan lagi nih. Kalau memang profesi ID itu, kalau memang tujuan ID itu adalah mensupport anggota, memberikan perlindungan sama anggota. Ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi. Dan bakal menganggur ini. Terus apa yang dilakukan idiot kepada mereka? Apa yang dilakukan ID? Cariin jalan keluar? Nggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak, mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja ID-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Dan lagian ID itu cuma memberikan rekomendasi. Sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak punya daya, nggak bisa memberikan sanksi kepada pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi. Jadi boleh dipakai, boleh nggak. Tergantung pemerintah. Pemerintah mau menggubris atau tidak menggubris. Tapi, ada tapi-nya. Karlemen ini terbentuk untuk mengawasi pemerintah. Jelas itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton